Pengantar Deutero-Kanonika Deutero-Kanonika terdiri dari 10 kitab, yaitu Tobit, Yudit, 1-2 Makabe, Surat Yiremia, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirah, Baruh, dan tambahan-tambahan pada kitab Daniel dan Esther. Deutero-Kanonika berarti daftar kedua. Meskipun umat Yahudi menghormati dan mengakui kitab-kitab suci ini, mereka tidak memasukkannya dalam daftar resmi kitab suci mereka. Gereja-gereja Reformasi juga demikian. Sebaliknya, gereja Katolik dan Ortodoks memasukkan kitab-kitab ini dalam daftar kitab suci mereka. Perbedaan ini berakar pada sejarah pembentukan Alkitab Yahudi. Umat Yahudi menggolongkan kitab suci mereka atas tiga bagian. Torah atau instruksi yakni lima kitab-kitab Musa. Nevi'im atau nabi-nabi yakni dari Yosua sampai dengan dua raja-raja dan kitab para nabi. Dan Ketuvim atau tulisan-tulisan yakni Masmur, Ayub, dan lain-lain. Pada zaman Yesus, sebenarnya sebelum ada daftar resmi kitab-kitab suci umat Yahudi, tentu saja, Taurat dan kitab para nabi sudah sejak lama menjadi kitab-kitab yang amat berwibawa. Lain halnya dengan kitab-kitab dalam kelompok Ketuvim. Selain Masmur, ada berbagai pendapat mengenai kitab-kitab ini. Kesepakatan yang lebih luas tentang daftar kitab-kitab suci Yahudi baru dicapai pada sekitar abad ke-2 Masehi. Kitab-kitab Yahudi yang diresmikan ini semuanya ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram dan berjumlah 39 kitab. Akan tetapi, sejak sekitar abad ke-2 Masehi, sudah ada sebuah terjemahan Yunani atas kitab-kitab suci Yahudi. Terjemahan ini disebut Septuaginta. Terjemahan ini berasal dari umat Yahudi di Alexandria, Mesir. Daftar kitab suci yang dimuat dalam Septuaginta ini lebih banyak karena memuat juga kitab-kitab yang ditulis langsung dalam bahasa Yunani. Misalnya, kebijaksanaan Salomo, maupun yang tersimpan dalam terjemahan Yunani. Meskipun aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aram, misalnya, Satu Makabe, Tobit, Yesus bin Sirah. Karena jemaat Kristen perdana, seperti para penulis PB, mewartakan Yesus dalam bahasa Yunani. Mereka pada umumnya mengutip kitab-kitab suci Yahudi dan versi Septuaginta ini. Septuaginta selanjutnya dipakai dalam tradisi gereja Latin, Yunani, dan gereja-gereja Timur. Gereja-gereja Reformasi mengikuti kanon Yahudi dan hanya mengakui 39 kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram sebagai kitab suci PL, Perjanjian Lama. Itulah sebabnya mengapa sekarang terdapat perbedaan jumlah kitab suci versi gereja-gereja Reformasi dan gereja Katolik. Dalam Septuaginta, kitab-kitab Deuterol Kanonika tersebar di berbagai bagian perjanjian lama. Tobit, Yudit, dan Makabe terdapat di bagian akhir kitab-kitab sejarah, baru sesudah kitab Yeremia dan Ratapan, dan Syirah serta kebijaksanaan Salomo pada bagian akhir kitab-kitab Hikmat. Demikian juga dalam terjemahan dan terbitan Alkitab yang khas Katolik. Akan tetapi, dalam terjemahan dan terbitan Alkitab interkonvensional, kitab-kitab Deuterol Kanonika dikumpulkan dan ditempatkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada beberapa manfaat mempelajari kitab-kitab Deuterol Kanonika ini. Pertama, kitab-kitab ini memberikan semacam latar belakang sosial. Kedua, kitab-kitab ini memperlihatkan kedudukan penting Taurat bagi umat Yahudi sesudah pembuangan. Mereka mengajarkan kita selalu mencari dan menemukan jawaban dari kitab suci dalam setiap pergumulan kita sebagai umat di zaman yang terus berubah ini. Ketiga, kitab-kitab ini membantu kita untuk memahami dengan lebih baik beberapa ajaran PB, Perjanjian Baru. Misalnya, pelaksanaan Taurat, pandangan tentang sejarah, kerajaan Allah, harapan-harapan akan juru selamat, anak Allah, dosa dan penderitaan, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!